Intro Bismillahirrahmanirrahim Kembali lagi kita melanjutkan kajian kita di dalam syarah kitab Tauhid. Jadi, senantiasa kita memuji Allah SWT atas limpahan rahmatnya kepada kita setiap hari sampai hari ini kita bisa terus melanjutkan kegiatan kita diantara kegiatan kita terus mempelajari agama Islam ini yang dengannya kita berharap bisa beribadah kepada Allah SWT dengan sebaik-baiknya. Karena hanya senantiasa dan terus kita memuji dan bersyukur kepada Allah SWT zat yang memberikan nikmat kepada kita semua agar kiranya Allah SWT melanggengkan nikmat yang telah kita rasakan hari ini dan seterusnya. Demikian pula kita senantiasa berselawat kepada Nabi kita Muhammad SAW yang telah mengajarkan kepada para sahabat agama Islam ini yang menjelaskan Tauhid dan juga memperingatkan dari kesyirikan SAW Semoga kita menjadi umatnya yang senantiasa bersemangat mempelajari agama Islam, mempelajari Tauhid dan senantiasa kita praktekkan di dalam kehidupan kita. Semoga Allah SWT memudahkan kita mengambil fa'idah-fa'idah yang ada di dalam kitab ini yang dengannya kita bisa terapkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Setelah kita sebutkan pada pertemuan sebelumnya, ya di dalam bab yang pertama yang berkaitan tentang hikmah daripada penciptaan manusia dan jin, yaitu di dalam surat Az-Zariyat ayat ke-56, wasannya tujuan daripada penciptaan manusia dan jin adalah agar mereka semua beribadah kepada Allah SWT. Jadi itu merupakan hikmah daripada penciptaan manusia dan jin. Dan tidaklah poin ini tertanam, tertancap di dalam hati kita masing-masing, wasannya keberadaan kita di muka bumi ini benar untuk tunduk kepada Allah SWT yang telah menciptakan kita. Kalau sudah tertancap hal ini, wasannya penciptaan atau tujuan penciptaan kita adalah untuk beribadah kepada Allah SWT. orientasi kehidupan kita adalah akhirat. Orientasi tujuan kita, hidup kita, apakah Allah SWT rida dengan apa yang kita lakukan atau murka dengan apa yang kita lakukan. Karena memang itulah tujuan kita di muka bumi ini, bukan untuk yang lain. Ini harus menjadi poin yang penting, yang harus tertanam di dalam benak kita masing-masing. Bahwa sebenarnya keberadaan kita di muka bumi ini, bukan untuk sekedar memperbanyak anak keturunan, bukan untuk sekedar memperbanyak harta benda. Ya akan tetapi lebih dari itu, agar kita semua mengabdikan diri kita kepada zat yang telah menciptakan kita, yang memberikan rezeki kepada kita. yang telah menghidupkan dan akan mematikan kita, yaitu Allah SWT. Kemudian kita akan membacakan kembali firman Allah SWT yang dibawakan oleh mu'allif. Di dalam surah An-Nahal, ayat ke-32 atau 36, Allah SWT berfirman, Sungguh telah kami utus di setiap umat itu Rasul, utusan. Agar kiranya mereka menyuruhkan kepada umatnya agar memurnikan ibadahnya kepada Allah dan menjauhi At-Tagut. Iya, At-Tagut. Ini merupakan isi daripada setiap para Rasul. Semua mereka menyuruhkan agar umatnya itu beribadah kepada Allah SWT dan menjauhi segala macam bentuk kesyirikan. Ya, semua para Rasul demikian. Walaupun nanti cara, kaya fiat, syariat mereka berbeda-beda. Namun, inti daripada dakwah mereka yaitu memurnikan hakikat peribadatan hanya kepada Allah SWT. Sebagaimana ayat yang telah kita sebutkan. Wala qadaba'athna fi kulli umatir Rasulah. Ani ibadullaha wajitanibu tawgut. Sungguh telah kami utus di setiap umat. Iya, itu Rasul, utusan dari kami. Agar apa? Utusan tersebut menyuruhkan supaya mereka, umatnya itu, kembali beribadah hanya kepada Allah. Dan meninggalkan segala macam bentuk kesyirikan. Kaum muslimin, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Di dalam ayat ini, ya ada satu poin yang dibahas oleh penulis yaitu berkaitan tentang kata-kata ummah. Fi kulli ummah. Di dalam Al-Quran, ya ini memiliki beberapa makna. Kata-kata ummat di dalam Al-Quran itu memiliki beberapa makna. Setidaknya penulis membawakan empat makna daripada kata-kata ummah. Yang pertama, yaitu sekumpulan manusia. Dan itu sesuai dengan makna ayat yang barusan kita bacakan. Dan insya Allah akan kita kembali menjelaskan makna-makna tersebut setelah jeda berikut ini. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, ya mabadu. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah s.w.t. Kembali kita melanjutkan pembahasan kita. Barusan kita bacakan firman Allah s.w.t. di dalam surah An-Nahl. Yang menceritakan bahasanya Allah s.w.t. itu mengutus di setiap umat itu rasul. Yang menyerukan kepada umatnya agar mereka semua beribadah kepada Allah dan meninggalkan tawgut. Kemudian penulis, mensyarah, ya ini faidah saja. Kata-kata umat di dalam Al-Quran itu memiliki beberapa makna. Yang pertama, yaitu sekumpulan daripada manusia. Dan itu sesuai dari firman Allah s.w.t. yang barusan kita bacakan. Yaitu Allah s.w.t. mengirim setiap umat, maksudnya setiap golongan manusia itu ada rasulnya. Begitu dia. Kemudian makna yang kedua, yaitu Al-Imam. Yaitu imam ya, pemimpin yang diikuti. Seperti firman Allah s.w.t. Inna Ibrahim kana ummatan qanitatan au qanitan lillah. Ya bahwasannya, sesungguhnya Nabi Ibrahim itu adalah imam yang ditiru. Kemudian makna yang berikutnya adalah Al-Millah, yaitu agama. Seperti dalam firman Allah s.w.t. Maksudnya Al-Ummah disini, yaitu Al-Millah, yaitu di atas satu agama. Kemudian makna berikutnya dari kata-kata ummat, yaitu az-zaman, yaitu waktu. Seperti firman Allah s.w.t. Dan mereka mengingat setelah beberapa waktu. Intinya, kata-kata ummat di dalam Al-Quran itu setidaknya ada empat makna. Makna yang pertama, ummat itu artinya sekumpulan manusia. Makna yang kedua, kata-kata ummat itu adalah imam, pemimpin. Kemudian makna yang berikutnya itu adalah Al-Millah, yaitu agama. Dan makna yang berikutnya itu adalah az-zaman, yaitu waktu. Ini adalah faedah yang cukup penting ketika kita membaca Al-Quran. Maka kita akan menemukan ayat-ayat ini dan kita telah mengetahui makna-maknanya. Inilah bahasa Arab, satu kata bisa memiliki banyak-banyak makna. Oleh karena penting bagi kita untuk kembali kepada para ulama. Kalau mungkin kita yang lemah bahasa Arab ini, kita tidak akan mengetahui apa itu makna-makna tersebut. Padahal satu kata tersebut bisa memiliki makna yang banyak. Intinya, kaitannya dengan ayat yang barusan kita bacakan, bahwasannya Allah SWT mengirim di setiap umat, setiap kumpulan manusia itu, Rasul yang menyuruhkan kepada manusia jalan, yang menuju kepada Allah SWT, beribadah hanya kepada Allah SWT, dan meninggalkan segala macam bentuk kesyirikan. Qaum muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Kemudian kita akan kembali membacakan. Fakullu umatin bu'itha fiha rasulun min ahdin nuhin ila ahdin nabi'ina Muhammadin SAW. Yipunilis mengatakan, semua umat itu telah diutus padanya Rasul. Mulai dari zaman Nabi Nuh sampai Nabi kita Muhammad SAW, semua umat itu terdapat padanya Rasul. Maka mungkin timbul pertanyaan berikutnya, apa? Hikmah daripada pengutusan para Rasul. Kita akan bacakan, Wal hikmatu min irsalir Rasul, ada beberapa hikmah daripada pengutusan para Rasul. Rasul yang diutus oleh Allah SWT, di setiap umat itu tentunya bukanlah hal yang tanpa tujuan. Bukanlah hal yang tanpa hikmah. Penulis membawakan beberapa hikmah. Dan ini penting kita catat. Yang pertama, Yang pertama itu untuk menegakkan hujjah. Allah utus para Rasul itu untuk menegakkan hujjah di hadapan manusia. Allah SWT berfirman, Rasul-Rasul itu pemberi kabar gembira, demikian pula pemberi peringatan. Agar kiranya tidak ada bagi manusia itu hujjah setelah diturunkan atau diutusnya para Rasul. Artinya, Tadkala Allah SWT telah mengutus para Rasul. Manusia sudah tidak bisa lagi berhujjah. Ya kami tidak mengetahui perintahmu, Ya Allah. Kami tidak mengetahui mana yang hak, mana yang batil. Karena apa? Karena Rasul sudah sampai kepada manusia itu. Sudah menerangkan kepada mereka. Sehingga kelak di hari kiamat, Allah akan mengatakan, Allah telah mengutus para Rasul, telah menurunkan kitab-kitab. Kalau manusia itu tidak mau mengikuti Rasul, maka yang salah siapa? Manusia itu. Ini maksud daripada iqamatul hujjah. Allah tegakkan hujjah itu dengan cara mengutus para Rasul. Kemudian yang berikutnya, Ar-Rahmah. Rahmat. Hikmah daripada pengutusan Rasul itu. Yang berikutnya adalah rahmat. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلَا عَلَمِينَ Tidaklah kami mengutus engkau ya Muhammad, melainkan sebagai rahmat bagi semesta alam. Kedatangan Nabi Muhammad SAW. Pengutusan Nabi Muhammad SAW. Bukanlah hal yang cuma-cuma, yang biasa-biasa tidak. Ada rahmat padanya. Ada rahmat padanya. Bahkan rahmatnya tersebut terkena kepada semua semesta alam. Bukan hanya kepada manusia. Manfaat yang didapatkan itu tersebar kepada semua alam. Ini merupakan hikmah yang berikutnya. Yaitu adanya rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Rahmat Allah turun bersama para rasul tersebut. Oleh karenanya kita bersyukur seharusnya. Bersyukur atas pengutusan rasul-rasul itu. Pengutusan Nabi Muhammad SAW kita syukuri. Karena tidaklah datang Nabi Muhammad SAW. Kecuali bersamanya rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. InsyaAllah akan kita sambung pembahasan ini setelah jeda berikut ini. Alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kau muslimin yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kembali kita melanjutkan pembacaan kitab kita. Telah kita sebutkan tadi ya. Hikmah daripada pengutusan para rasul. Yang pertama tadi hikmahnya adalah ikmatul hujjah. Menegakkan hujjah. Allah subhanahu wa ta'ala ingin menegakkan hujjah di depan manusia. Dengan mengutus para rasul. Kemudian yang berikutnya adalah ar-rahmah. Yaitu Allah subhanahu wa ta'ala mengutus para rasul itu. Sebenarnya ada padanya rahmat bersama mereka para rasul tersebut. Dan berikutnya yaitu. Hikmah yang berikutnya adalah. Mereka para rasul itu menjelaskan jalan untuk bisa sampai kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena manusia pada hakikatnya dia tidak tahu. Apa-apa saja yang merupakan sesuatu yang dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Apa-apa saja yang diperintahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Apa-apa saja yang dilarang oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Semua itu tidak diketahui manusia pada dasarnya. Kecuali setelah mendapatkan penjelasan dari para rasul. Oleh karena Nabi Muhammad SAW menjelaskan kepada kita bagaimana cara kita mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Mana jalan yang benar, mana jalan yang salah. Mana jalan yang harus diikuti, mana jalan yang harus ditinggalkan. Ini merupakan hikmah. Ini adalah salah satu hikmah dari pengutusan para rasul. Yaitu mereka datang untuk menjelaskan jalan menuju Allah subhanahu wa ta'ala. Qawm muslimin rahimani wa rahimakum Allah jami'an. Intinya firman Allah subhanahu wa ta'ala, Agar mereka beribadah kepada Allah. Maksudnya adalah Mereka itu tunduk dengan beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ada pun ibadah telah kita sebutkan. Maknanya di pertemuan sebelumnya yaitu Diantaranya maknanya adalah Ismun jami' li kulli ma yuhibbuhullahu wa yardah minal aqwali wal a'mal al-zahira wal-batina. Ya, sebagaimana disebutkan oleh syekhul islam. Yaitu suatu kata yang mencakup hal-hal Yang dicintai dan diridai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Baik itu perkataan ataupun perbuatan. Baik yang zahir ataupun yang batin. Itu cakupannya adalah ibadah. Dan ini merupakan Perintah dari Allah subhanahu wa ta'ala Kepada setiap para rasul Agar mereka semua menyampaikan kepada para umatnya Agar mereka semua beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wajetani butagud Dan mereka perintahkan juga agar mereka menjauhi toagud. Apa itu toagud? Maka akan kita bacakan At-tagud mustaqkun min tugian Minat tugian Wahua sifatun musyabbah Wat tugian mujawazatul had Ya, toagud itu berasal dari kata At-tugian Ya, tugian itu artinya Suatu yang melampaui batas. Kama fi qawlihi ta'ala Inna lamma tagal ma'uhamalnakum fil jariyah Ya, tetkala air itu telah melampaui batas Telah meluap Maka kami Mengangkut kalian semua di atas kapal Intinya Makna ta'ugud adalah Secara bahasa Yaitu sesuatu yang melampaui Melampaui batas Intinya Makna ta'ugud Yang harus ditinggalkan oleh Setiap kaum muslimin Dan muslimah Sebagaimana disebutkan oleh Ibnul Qayyim Rahimahullah Semua yang berlebihan Ya Yang dilakukan oleh seorang hamba Ya, telah melampaui batas Baik itu Di dalam Ya, mengikuti Ya, suatu yang diikuti Atau suatu yang diibadahi Ataupun suatu yang Ditaati Ya, apabila dia melampaui batas Telah melampaui batas Maka itu Adalah Ya, pengertian daripada ta'ugud Ya Kemudian Penulis menjelaskan Fal matbu' mislu Al-Quhan Wassahara Wa ulama'usu Contoh yang berlebihan Di dalam mengikuti itu Seperti Al-Quhan Yaitu para dukun Kalau mereka memerintahkan Indan itu Maka Tidak Ya, diikuti Ya, orang yang mengikuti Telah Ya, berbuat Ya, berlebihan Ya, ini bisa terjermus Kepada makna At-tugian Ataupun At-tagud Yang kita harus Ya, meninggalkannya Kemudian yang berikutnya Al-Ma'bud Seperti Al-Asnam Ya, yang berlebihan Di dalam hal Peribadatan Yaitu seperti Penyembahan terhadap Terhadap berhala-berhala Patung-patung Dan seterusnya Kemudian Kemudian Ya, Allah Ya, intinya Ya, kita diperintahkan Untuk Ya, beribadah Hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala Tidak cukup Tidak cukup sampai situ Kita juga diperintahkan Untuk menjauhi Segala macam Bentuk Ya, perbuatan Kesyirikan Sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala Berfirman Kami telah mengutus Di setiap Umat itu Rasul Agar mereka semua Menyuruhkan Agar Para umatnya itu Beribadah Hanya kepada Allah Dan meninggalkan Ya, semua Togut-togut itu Demikian Kiranya pembahasan kita Pada kesempatan kali ini Semoga yang sedikit ini Bisa memberikan manfaat Bagi kita semua Wa akhiru dakwa Na'ni Alhamdulillah Rabbil Alamin Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih